Fakta baru terungkap dari peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air PKLQP di perairan Karawang, Oktober 2018 silam. Sang pilot dan co-pilot dilaporkan panik dan sempat membuka buku panduan sebelum pesawat bernomor peterbangan JT610 ini jatuh. Fakta baru ini terungkap dari percakapan antara pilot dan co-pilot yang terekam di kokpit voice recorder sesaat sebelum pesawat Lion Air PKLQP ini jatuh di perairan Karawang, Oktober 2018 silam. Kantor berita Reuters menyebutkan pilot dan co-pilot panik saat mengecek buku panduan di tengah upaya mengendalikan pesawat. Namun mereka kehabisan waktu sebelum pesawat Boeing 737 MAX 8 jatuh ke laut. Hal ini disampaikan tiga sumber anonim yang mengaku mengetahui isi kokpit voice recorder kepada Reuters. Sumber ini pun mengatakan pilot meminta co-pilot untuk mengecek buku manual yang berisi checklist karena pesawat mengalami peristiwa abnormal. Saat itu sistem pesawat menunjukkan kondisi stall atau kehilangan daya angkat sehingga mendorong hidung pesawat menuki ke bawah. Pilot pun disebut tetap tenang sepanjang penerbangan. Sebelum jatuh, pilot meminta co-pilot untuk memegang kendali penerbangan. Sementara ia mengecek buku panduan untuk mencari solusi. Satu menit sebelum pesawat hilang dari radar, pilot meminta ATC mengosongkan lalu lintas penerbangan di sekitar lokasi pesawat di bawah 3.000 kaki. Ia pun disebut meminta naik ke ketinggian 5.000 kaki dan disetujui. Namun saat pilot masih berusaha mencari solusi, co-pilot tidak dapat mengendalikan pesawat berkode registrasi JT610 ini. Pengoperasian pesawat Boeing 737 MAX 8 menuai sorotan dunia setelah terjadi dua kecelakaan dalam kurun waktu yang berdekatan. Hal itu membuat berbagai negara termasuk Indonesia melarang sementara menerbangkan pesawat pabrikan Amerika Serikat ini.